Nah itu dia, apa itu Pak tadi Pak? Oh politik, nah ini Nabi, Nabi, Nabi Oh Oke 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 Begini Pak Satu-satunya Kelompok yang selalu menyeret Paksa persoalan politik terhadap Ranah keimanan ini namanya kelompok Khawarij Jadi hari ini Kemudian Ada beberapa ulama Beberapa ustadz yang mengatakan Bahwa orang Islam Wajib menegakkan Hilafah, kalau wajib itu Sudah, namanya sudah Harus Pak, kalau kita tidak Melakukan artinya berdosa Ini pola Khawarij seperti itu Pak Lalu kenapa Hilafah ini mereka mengatakan Bahwa hilafah ini buatan Allah Supaya untuk mempertegas Bahwa urusan ini betul-betul Urusan akidah Kan begitu Kalau dikatakan ini bukan Buatan Allah Maka Faktor akidahnya menjadi gugur Percuma saya mengatakan Bahwa kalau tidak mendukung ini Maka kalian bukan Islam Dan sebagainya Makanya dikatakan ini Buatan Allah Padahal hilafah itu Pak Semua kitab sejarah Kitab-kitab tarif mengatakan Bahkan Ibn Utaimiyah Dalam taklik Asya Satu Syariah Dia mengatakan Sistem Ahlul Halli Wal Agdi ini Seharusnya tidak dipakai Oleh Bani Abbas Kenapa? Ini buatan bangsa Romawi Namanya Konsilium Plebis Dipakai oleh bangsa Romawi Ketika menguasai Kekaisaran Bizantium Sistem Syuroh Yang dipakai oleh Pada zaman ketika Menentukan Saidin Abu Bakar ini Sudah dilakukan oleh Bangsa Romawi Sekitar 1200 tahun Sebelum Islam pakai ini Namanya Respublika Romana Sama Pak Cuma ini versi Islam saja Artinya apa? Ini buatan manusia Kalau kata Ibn Khaldun Dalam Al-Muqaddimah Dikatakan Allah itu sudah Tidak ada perlu Politik-politikan itu Karena Allah ini Sudah menciptakan Alam semesta Dan Allah yang memiliki Alam semesta Manusialah kemudian Yang sering mengatasnamakan Langit untuk menguasai Petak-petak bumi Ini kata Ibn Khaldun Atas nama langit itu Maksudnya atas nama Allah Nah ini Ini kemudian Yang khilafah ini Kalau saya nih Curigan Kantor pusatnya Ihwanul Muslimin Dan Hizbut Tahrir Itu di London Pak Di London Nah ini Ini yang Ini yang harus kita perhatikan Pendanaannya Saya sudah cerita tadi Saya tenaga ahli Pendanaannya Datanya dari Eropa Pak Berliku Ada yang lewat Qatar Ada yang lewat Kuwait Ada yang lewat Cayman Island Ada yang lewat Bermuda Ada yang lewat Negara-negara Perintil Pasifik Seperti Fiji Berliku Pak Masuknya ke sini Ada yang masuk Lewat Boyolali Ada yang masuk Lewat Tegal Gundil Di Bogor BNI Cabang Bogor Ada yang lewat BNI Cabang Boyolali Jatuhnya ke siapa Orang yang berkedok Menjadi ekspor Impor beras Di Boyolali Setelah itu Uang itu dibawa Gelondongan Berbentuk cash Ke Jakarta Lalu distribusikan Disetor ke bank Dan dikirim kemana-mana Data intelijen Saya bertanggung jawab Dengan ini Orang Barat Loh yang membiayai Sementara di negara-negara Islam Gerakan hilafah ini Justru diharamkan Dan dilarang Saudi itu Kalau dengar kata Hizbut Tahrir itu Pasti diuber Digantung pasti Ke Yusuf Al-Qaradawi itu Karena dia mendukung Hilafahnya Ikhwanul Muslimin Sampai beliau wafat itu Tidak boleh masuk Saudi Gak boleh Haji Umrah Gak boleh Diben Dan ulama-ulama Saudi Yang mendukung hilafah ini Ditangkep-tangkepin Termasuk Salman Aouda Dipancung Coba bayangin Ini kan sebenarnya Produk-produk Barat Yang berusaha Untuk dialirkan Ke negara-negara Muslim Untuk memecah belah kita ISIS Difabrikasi siapa Arapa Eh sorry Barat Al-Qaeda Yang nyiptaan siapa Hillary Clinton udah ngomong Ini buatan Amerika kok Tapi kemudian Orang Indonesia Banyak yang terpengaruh Dan kemudian Karena faktor Ya mohon maaf Karena tidak pekah Tidak sadar Bahwa kita ini semua Dijadikan boneka-boneka politik Untuk dibenturkan Satu sama lain Termasuk gerakan hilafah ini Kan supaya kita mundur Ketiga ratus Ke enam ratus tahun Yang lalu Sementara mereka Ingin menguasai Masa depan Udah mikirin Kita bikin Pemukiman di Mars Kan begitu Dan kita hari ini Betul-betul Sedang bertarung dengan itu Saya sering dituding liberal Saya sering dituding liberal itu Saya bahkan dianggap Sebagai orang yang Memecah belah Islam Wallahi wa nabi Tidak ada saya keinginan itu Saya bahkan katanya Dibiayai barat Enggak pak Saya ingin mengembalikan Kejayaan Islam ini Dengan ilmu pengetahuan Saya sampai hari ini Baca kitab Termasuk buku-buku Seribu halaman pak Per bulan 250 halaman per minggu Dan saya ingin Memberikan semua ini Kepada umat Saya cari duit Saya gak pernah nih Ada ajudan saya Saya gak pernah Mau nerima duit pak Dikasih honor Gak pernah mau saya Mau disewain hotel Gak pernah mau Disumbang bensin Gak mau Siapa yang membayai saya Yang membiayai Yang membiayai Mabes Polri pak Negara pak Karena saya tidak mau Orang Islam ini Selalu menjadi korban Penangkapan Yang kemudian Ketika kita sadarkan itu Betul-betul harus bergulat Dengan itu Sementara penyakitnya Hanya satu Wahabi Penyakitnya itu aja Nah kemudian Nabi juga pernah melakukan Berbagai konsolidasi Politik di masjid Nabi melakukan Konsolidasi Politik di masjid Iya Untuk apa Untuk melawan musuh Bersama yang bernama Kafir Quresh Ulama-ulama kita Juga dulu Menggunakan masjid Sebagai alat konsolidasi Untuk apa Untuk melawan Penjajah Belanda Musuh bersama Seluruh satu bangsa Musuh bersama Satu Musuhnya satu Madinah Hari ini apa Kita Diminta datang Ke masjid Mendengarkan ceramah Politisi Untuk melawan Musuhnya sendiri Bukan musuh Kita semua Kita dipaksa Diadak Untuk ikut berperang Melawan musuhnya dia Ini bedanya Nabi enggak Nabi menghimpun Orang di Madinah Di masjid Kita harus konsolidasi Kita harus menggali Parit Dalam perang hondak Dan sebagainya Mengatur strategi Kenapa Ini musuh negara ini Namanya Kafir Quresh Musuh bersama Common enemy Maka rapatnya semua Di masjid Termasuk ulama-ulama NU Muhammadiyah Persis Al-Wasliyah Dulu ketika menghadapi Al-Hoyrod Di Palu sana Ketika menghadapi Penjajah Belanda Itu semua rapatnya Di masjid Karena memang Musuhnya Belanda Musuh semua orang Hari ini kan enggak Partai nyebarin amplop Di masjid Untuk membayar orang Supaya ikut Memusuhi Musuhnya dia sendiri Padahal kita enggak ikut Musuhan sebenarnya Kita ditarik Untuk ikut Bermusuhan Musuhnya dia Sendiri Offset ini Enggak boleh Islam tidak punya Tradisi seperti itu Oh kalau kita Kemudian diserang oleh Bangsa lain Mari kita rapat di masjid Kita angkat pedang Dari masjid Angkat senjata Dari masjid Boleh Pak Orang-orang Palestine itu Rapatnya kebanyakan Memang di masjid Di daerah Nablus Dari Ramallah Di tepi Gaza Eh di tepi Barat Di Gaza Memang semua konsolidasinya Di masjid Karena musuhnya Musuh bersama Mau orang yang di tepi Barat Atau yang di Gaza Itu musuhnya Israel semua Bahkan orang Siah Hezbollah Yang ada di Lebanon Memusuhi Israel juga Karena memang musuh bersama Israel ini Sionis ini Boleh menggunakan masjid Nah persoalannya Politik-politik kita hari ini Kan semuanya itu Atas nama partai Ayo kita musuh Partainya siapa Ya partainya Lawan partai saya Nah ini kan Artinya kita diseret paksa Kedalam permusuhannya dia Bukan musuh negara Bukan musuh bersama Nah itu Bedanya Antara politik Masjid Nabi Dan politik Orang Dalam pragmatisme Politik Itulah kenapa Halifah Umar bin Abdul Aziz Melawan ini Karena apa Yang Muawiyah Mencacimaki Saidina Ali Yang kelompoknya Ini dua-duanya sudah wafat nih Muawiyah bin Abu Sofyan Dan Saidina Ali sudah wafat Tinggal grup-grupnya aja nih Tinggal kelompok-kelompoknya aja Yang saling cacimaki Makanya kemudian Halifah Umar bin Abdul Aziz Menghentikan ini Karena ini sepihak ini Sepihak Nah itu Itu ya pak Apa yang mana Yang mana Yang mana pertanyaannya Oh iya yang Jadi gini-gini Begini Yang paling bahaya itu pak Menurut saya hari ini Di dalam kelompok islam sendiri Kalau kelompok wahabi ini Memang mengglorifikasi kekerasan Yang tidak jauh bahayanya juga Ini adalah kelompok Sekularisme dan liberalisme Ini jauh lebih bahaya sebenarnya Secara akidah Dan secara syariah Ini jauh lebih berbahaya Karena gini Saya punya teman Juga sekolah di Amerika Tapi bukan sekolah islam pak Dia sekolah di sekolah umum Sekolahnya di Princeton Di New Jersey Dia itu makan babi pak Islam Karena dia menerjemahkan Hinzir Itu bukan babi Nah yang kayak begini Ini kan bahaya pak Dia islam Dia menguasai Keilmuan islam Tapi kemudian Dia menggunakan Tafsir sesuka-suka Nah ini memang Kelompok liberal dan sekuler Ini jauhkan anak-anak kita Atas nama agama Atau dengan undang-undang negara Gak boleh pak Rusia aja Yang kayak gitu Mengilegalkan kelompok ini Gak boleh pak Saya juga gak setuju itu Ini dilegalkan Apalagi ada pernikahan sejenis Yang harus dilegalkan Saya gak setuju sama sekali Saya nikah Pernikahan beda agama aja Kalau Kalau kemudian Laki-lakinya ini Non muslim Saya gak setuju Saya tetap berpegangan Kepada itu Tetap berpegangan Kepada konsep Pernikahan Ahlul kitabnya nabi Nah ini kelompok-kelompok Liberal sekuler ini Buat saya Terus terang Harus dihindari Karena ini halus sekali pak Halus Meskipun ada banyak Tokoh sekuler Dan liberal Yang kemudian insaf Pada akhirnya Banyak Banyak-banyak Banyak pak Teman saya yang tadinya Liberal Ini Tapi kalau yang belum insaf pak Puasa pun dia gak puasa pak Sholat pun gak sholat Banyak Banyak pak Ya Mudah-mudahan kita semua Dijauhkan dari pemanan Seperti ini Kita betul-betul